Nah, sebelum saya mulai melanjutkan website ini tuh namanya School Solver ya teman-teman ya, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Jadi sebelum memulai website ini, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ke kalian ya teman-teman ya, website ini tuh sebenarnya cocok banget buat kalian yang memang udah jago secara akademis, atau kalian guru, kemudian kalian punya bakat untuk les private, anak-anak sekolah, disini tuh bagus banget. Tapi buat orang-orang yang akademisnya nggak terlalu bagus kayak saya, mungkin akan kesulitan melakukan atau mengerjakan di tugas-tugas di website ini teman-teman ya. Ya, meskipun pelajarannya mungkin anak SD atau SMP, tapi kalau udah jaman dulu kan kita sudah lupa teman-teman ya. Nah, oke sekarang lanjut aja teman-teman. Sekarang buat kalian yang pengen mau mencoba-coba website ini, kalian bisa link register aja disini, ketika klik register. Lalu kalian masukkan username, email, dan password kalian. Dan seperti biasa ini tidak ada yang aneh, email kalau bisa samakan dengan Paypal, kemudian username kalian bikin seunit mungkin yang sesuai kalian ini, kalian mau. Lalu password juga kalian bikin seaman mungkin teman-teman, saya akan coba mulai. Nah, ini registrasi kita sudah berhasil ya teman-teman ya, tapi sebelum itu kita harus melengkapi profil kita dulu teman-teman. Kalian klik aja nama kalian yang ada disini tuh teman-teman, kemudian kalian isi yang ada disini. Contohnya ini kalian harus mengisi foto profil kalian, kemudian nama depan kalian, lalu kalian ini siapa disini teman-teman. Nah, saran saya kalian bikin foto yang sebagus mungkin ya, kelihatan kalian seprofesional mungkin. Karena ini website-website profesional, di mana kalian ini akan dikenali sebagai tenaga pengajar teman-teman. Kalian klik aja disini foto profil kalian yang bagus, kemudian nama kalian. Nama kalian ini bebas ya, ya sesuai nama asli kalian lah kalau bisa. Lalu WUIM ini kalian disini deskripsikan bahwa diri kalian ini adalah tenaga pengajar yang hobi mengajar teman-teman. Jadi kalian sudah profesional dan kalian bisa mengajar beberapa murid sekolah teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya les private dan lain-lain, itu kalian sebutkan aja disini. Tapi kalau kalian pengen coba-coba dan menguji keberuntungan kalian di website ini teman-teman, kalian yakin kemampuan akademik kalian, kalian isi aja disini bahwa kalian adalah profesional pengajar teman-teman ya. Lalu selanjutnya, kalian lihat di bawah ini ada account balance kalian. Disini nanti beberapa hasil pekerjaan kalian yang sudah dapat bayaran akan masuk ke sini teman-teman ya. Kemudian kalian di bagian bawah kalian isi, ini adalah timezone kita, udah bener ya, Asia Jakarta. Nah ini ada subscribe to kategori. Kalian pengen disini tuh mengerjakan di bidang apa teman-teman. Contoh mungkin ada art ya. Terus kemudian ada astronomi, biologi, bisnis, kemudian ekonomi, dan masih banyak dan lainnya sebagainya. Ada matematika juga kalian bisa isi teman-teman. Saran saya teman-teman ya, kalau kalian yang belum mempunyai akademis yang tinggi dan pengennya nanti jawabnya pakai googling aja, kalian bisa pilih geografi, biologi, atau kemudian hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan sosial teman-teman. Kenapa? Kalau kalian pilih matematika, atau fisika, atau kimia, otomatis kan kalian harus menyelesaikan rumus yang dimana kalian googling pun, kalian nggak bakal bisa kalau kalian memang udah lupa caranya teman-teman ya. Namun kalau misalnya bahasa Inggris, ekonomi, kemudian model geografi dan biologi, itu kan sudah banyak di Google dan kita tinggal nyontek aja di Google teman-teman ya. Nah oke, disini saya akan coba milih geografi aja. Nah kemudian disini ada informasi ya teman-teman, kalian itu kalau mau bener-bener serius di website ini, kalian mau dapat informasi notifikasi itu berapa lama sekali sih setiap ada tugas atau pekerjaan yang tersedia disini. Jadi kalau kalian ingin bener-bener fokus, ya sebisa mungkin 1 jam atau instant aja teman-teman. Jadi begitu ada anak sekolah yang mengupload tugasnya disini dan pengen diselesaikan, kalian otomatis seketika langsung mendapatkan notifikasi teman-teman. Nah ini tipe usernya ya, kalian disini itu apa? Student atau tutor. Nah disini kan karena kita mau menghasilkan uang disini, jadi kita pilih yang tutor teman-teman ya. Nah kemudian PayPal account disini teman-teman, kalau kalian memang sama kalian isi, tapi kalau kalian enggak ya kalian isi email PayPal kalian yang sesuai yang sebenarnya ya. Nah kemudian untuk Bitcoin address, kalian bisa copy dari Indodax teman-teman ya. Saya sudah mempernah membuat videonya dan disitu ada cara bagaimana kita menghasilkan atau mencairkan uang penghasilan dari internet, kemudian masuk ke Indodax dan pencairan ke rekening kita teman-teman. Kalian bisa cek aja videonya, disitu saya sudah lengkap menjelaskannya teman-teman. Oke teman-teman disini ada beberapa quiz ya, di mana disini itu kalian harus menyelesaikan quiznya. Contoh biologi, satu kalau kalian milih biologi, kalian harus menyelesaikan quiz biologinya ini. Teman-teman, tapi kemudian yang paling pertama itu kalian harus menyelesaikan school solver rules, di mana ini adalah rules kalian sebagai tutor di aplikasi atau di website ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian matematika, kalian juga harus menyelesaikan. Kemudian basic English ini juga kalian beberapa tugas membutuhkan basic English. Tapi saya tidak menyarankan kalian mengambil tugas yang membutuhkan basic English ya. Kenapa? Karena disini akan berbayar teman-teman. Saya akan coba contohkan, saya klik. Nah disini tuh waktunya 20 menit, soalnya 26 soal, dan disini kita diminta untuk membayar 6,5 dolar untuk sekali tes ini teman-teman. Nah ini makanya saya tidak mencarankan. Tapi kecuali ini kalau kalian memang fokus, mau serius untuk menghasilkan uang disini, ini layak kalian lakukan teman-teman. Tapi tetap kembali lagi ya, kemampuan bahasa English basic kalian juga harus yakin, kalian harus berarti harus benar. Karena kalau kalian gagal teman-teman ya, kalian juga harus bayar tes ini lagi untuk mengulang teman-teman. Nah kalau kalian masih belum yakin kemampuan bahasa Inggris kalian, lebih baik kalian tinggalkan ini. Kalian ambil aja tugas-tugas yang tidak membutuhkan basic English. Oke sekarang balik lagi ya teman-teman ya. Nah kita langsung bila aja ke answer question teman-teman. Disini kalian bisa lihat, penghasilan yang bisa kalian dapatkan di website ini kalian bisa lihat. Hingga 10 dolar per pekerjaan, 100 dolar per pekerjaan, 20 dolar per pekerjaan, 20, 30. Nah ini kalian bisa dapatkan teman-teman. Kalau kalian bisa mengerjakan semua ini, otomatis penghasilan kalian dalam satu hari, kalau kalian bisa menyelesaikan tugasnya, otomatis kalian bisa mendapatkan ratusan dolar teman-teman. Tapi tentu balik lagi ya, ini membutuhkan keahlian khusus teman-teman. Jadi kalau kalian memang guru, ini oke banget untuk mendapat penghasilan kalian teman-teman. Kalian bisa cek aja disini ya teman-teman ya. Disini ada contohnya seperti biologi mendapatkan 20 dolar. Ini apa sih? Critical Thinking and AQS Assignment. Nah ini urgent juga ya, due date-nya today teman-teman. Kalian harus menyelesaikan sesegera mungkin kalau ini. Oke sekarang biasanya dulu pengalaman saya ya, untuk mengerjakan ini, saya memilih yang matematika yang dasar teman-teman. Matematikanya anak SD. Itu biasanya juga cuma 5 dolar dan 10 dolar. Tapi kan lumayan ya, matematika anak SD itu tinggal paling pecahan, kemudian mencari FTK dan lain sebagainya. Ini saya coba contoh, ini gede banget ya, kayaknya ini bakal suaranya. Kita coba yang 1 dolar ya teman-teman ya. Nah ini jawabannya sebenarnya tugasnya cukup konyol ya teman-teman. Saya tidak tahu ini hanya coba-coba atau gimana. Dia cuma bertanya, how is the mathematics? Kalian disini selalu menjelaskan matematika itu apa sebenarnya. Tidak tahu ini mungkin si user ini iseng aja, atau pengen ada gojolak di dalam dirinya, untuk bertanya-tanya, penting nggak sih matematika sebenarnya yang dia pelajari. Nah kita coba cek lagi ya pekerjaannya ya. Disini ada statistika juga, mungkin buat kalian yang kuliah jurusan statistika, kalian bisa ambil juga teman-teman ya. Kita coba cari yang murah, ini coba ya, nutrition. Nah the nutrient which is important for human to think fast. Disini kalian cuma disuruh menjelaskan ya, jadi nutrisi apa, dan apa pentingnya nutrisi, buat manusia untuk berpikir dengan cepat. Sebenarnya ini gampang ya, kalian bisa googling ya. Kalian bisa googling, kemudian kalian bisa google translating, kalian jawab disini. Ya lumayan lah teman-teman, 1 dolar ya teman-teman ya. Saya akan coba, ini membutuhkan bahasa inggris basic nggak ya, kira-kira. Nah sayangnya teman-teman, ini membutuhkan basic english teman-teman ya. Nah school software rules ini juga harus selesaikan, nah sebenarnya untuk school software ini juga sangat gampang ya. Ini sebenarnya pertanyaannya simple, saya akan coba contohkan dulu teman-teman. Masuk ke user kita lagi, kemudian kita klik school software rules. Disini ada 28 pertanyaan, selesai sekitar 20 menit, dan kalian harus benar menjawabnya 90% teman-teman. Ini gratis quiznya, kalian bisa lihat disini gratis. Nah kalian bisa langsung start the quiz teman-teman. Nah disini live pertanyaan, kalian saya coba contohkan satu ya, buat kalian nih yang nggak bisa bahasa inggris, yang kurang bahasa inggris, kalian tinggal copy aja pertanyaan ini, lalu kalian ke google translate, kalian tinggal paste teman-teman. Disini ganti ke Indonesia. Pertanyaannya seperti ini ya, ada yang tidak beres selama interaksi anda dengan seorang siswa, anda harus, nah ini kayak pertanyaan dasar yang ngetes, kalian ini layak nggak sih sebagai mentor atau sebagai tutor sebenarnya. Kayak gitu-gitulah, ini aja pertanyaan sebuah tes etika saja sebenarnya, bukan pertanyaan akademik ya. Jadi saya rasa semua orang bisa mengerjakan ini, dan pasti lulus lah ya, karena ya seusia orang-orang yang sudah kuliah, ya otomatis sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang nggak untuk dijadikan sebagai guru teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang bagaimana cara kita me-withdraw hasil penghasilan kita disini ya. Cara yang saya akan contohkan disini, kalian bisa klik lagi di user kalian, kemudian di paling bawah ini, kalian yang saya jelaskan tadi teman-teman, ada Paypal account, Bitcoin address, dan ini harus kalian isi, kalian mau transfer kemana nantinya. Nah kemudian di balance ini, kalian tinggal withdraw teman-teman. Nah ini karena saya belum save Paypal ya, berarti saya harus save nih teman-teman, account Paypal saya. Oke ini sudah di save, sekarang saya coba withdraw. Nah kalian bisa lihat disini teman-teman, untuk me-withdraw disini tuh kita membutuhkan minimum 40 dollar ya teman-teman ya. Jadi untuk masuk ke halaman withdraw, ini kalian nanti klik withdraw aja. Kalau kalian sudah mencapai 40 dollar, kalian tinggal klik request teman-teman. Nah teman-teman, untuk mencapai 40 dollar ini sebenarnya bukan hal yang susah ya. Kalian tinggal klik aja disini teman-teman. Nah disini bayarannya sangat tinggi ya. Kalian bisa mengerjakan filosofi simbolik logik ini sekali, itu kalian sudah bisa langsung mencairkan. Dan biologi juga, ini kalian butuh 2 aja. 2 pekerjaan komputer science aja. Kalian sudah bisa menyelesaikan minimum withdrawal yang bisa kalian cairkan teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ini urgent-urgent-urgent. Kemudian yang ngerjakan juga masih banyak yang 0 ya, masih banyak yang ini, yang belum diselesaikan. Statistik juga ini 15 dollar, ini lumayan banget teman-teman. Buat kalian yang memang akademisi, yang udah jago di secara akademis dan pendidikan, mungkin website ini bisa mendapatkan kalian apa ya, sumber mata percayaan baru teman-teman. Kalau kalian serius disini, kalian ya, ibarat kata UMR aja udah pasti lewat lah teman-teman ya. Oke, ini buat teman-teman yang kemarin menanyakan, bagaimana cara mendapatkan penghasilan yang besar dari internet, nggak receh ya ini teman-teman ya. Tapi ya itu tadi, sebanding dengan bayarannya, tingkat kesulitannya pun sangat tinggi teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini, mohon maaf jika ada salah satu kata. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian bertanya bagaimana cara menjawab ini, terus terang saya nggak bisa teman-teman ya. Apalagi disuruh menghitung kromosung dari biologi ya, saya nggak bisa. Karena saya hanya tahu bagaimana cara withdraw, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaannya. Jujurnya teman-teman, saya disini baru withdraw satu kali ya. Dan itu pun membutuhkan waktu yang cukup lama, karena saya mengincar pertanyaan-pertanyaan yang gampang, seperti yang tadi itu teman-teman. Ya yang $1 itu hanya bisa saya gunakan Google aja untuk menjawabnya teman-teman. Nah itu pun membutuhkan waktu yang lumayan lama, bisa sampai 1 bulan, 2 bulan lebih untuk mencapai $40. Karena saya nggak sanggup nih teman-teman, mengerjakan yang nilai $15, $10. Itu saya udah lupa nih, pelajaran-pelajaran anak SD, SMP itu saya udah lupa banget gitu teman-teman. Oke sekian dulu video kali ini, semoga kalian bisa mencobanya. Semoga kalian yang mempunyai pengalaman di pihak akademisi, kalian bisa sukses di website ini. Siapa tahu ini jalan rezeki kalian kan? Dan kalau kalian berhasil, otomatis saya juga ikut seneng, dan otomatis saya juga mendapatkan panggala. Ya mudah-mudahan sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.